Amsal 11 ayat 24 dan 25, dengerin aja Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan Siapa memberi minum, ya sendiri akan diberi minum Ini hukum Tuhan loh ya Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan Siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan Siapa memberi minum, ya sendiri akan diberi minum Itu hukum Tuhan Jadi kita dulu saya itu orangnya sangat pelit sekali Karena saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana sekali Biasalah Enggak miskin-miskin banget juga Enggak kekurangan-kekurangan banget juga Enggak Kaya ya jauh dari kata kaya Malah senderung susah Orang sekolah aja juga sering bayar Bayar sekolahnya telat Itu membuat saya sebelum kenal firman Kenal Tuhan secara pribadi itu membuat saya jadi orang yang pelit Tapi pelan-pelan saya kenal firman Saya nyelami hati Tuhan Mental saya yang kikir pelit Dan super hemat tadi dibuang Nah sekarang saya memiliki kesukaan Kesukaan dan sukacita tersendiri lah Ketika kita itu bisa berbagi sesuatu dengan orang lain Dalam kondisi susah seperti ini aja Saya lumayan bangga dengan kalian yang mau menabur Memberkati yang lu susah yang lainnya Dalam kondisi susah sebegini Saya kan sering di jalanan Masih di jalanan kan Ada usaha baru Yang saya harus setiap hari di jalan Saya melihat orang-orang pakai mobil sederhana Mobil bagus Mobil mewah Itu pinggir-pinggir jalan Bagi-bagi makanan itu Menurut saya Luar biasa sekali Saya sampai rasa ngiri Ketika orang membagikan sesuatu kepada orang lain Rohani kita itu akan ketahuan sehat Atau dengan apat Tidak Itu ketahuan dari Bagaimana cara kita memberi Satu memberi persembahan kepada Tuhan Kedua Berbagi dengan orang lain Dan ternyata Ketika saya ngomong Saya mau berbagi aja Eva juga turun tangan Berbagi makanan ke jalan-jalan Itu luar biasa sekali kan Memang kehidupan praktek kita Praktek real Kehidupan kekristenan itu Bukan di gereja Tapi di kehidupan sosial sehari-hari Dalam kondisi susah Kita berbagi Nah kita gak bisa menjadi orang yang egois Pelit semuanya untuk diriku Dihemat begitu rupa Kalau perlu gak makan Ada orang kaya yang gak pernah makan di restoran Kawasnya oblong Sampe bolong-bolong juga dipakai Ada gitu Ada yang ber Pakai mobil bulu kan Butut motor butut Ngapain gitu Kita hidup memang harus dinikmatin Karena kita ini adalah imamat yang raja nih kan Kita imam dengan sekaligus raja Punya otoritas Punya kekayaan Nah raja punya otoritas Kita kan bisa jadi raja di kantor kita Raja di bisnis kita Bisa jadi raja siomai Raja onderdale Raja walet Raja sayur mayur Raja ateka Raja-raja kecil Di mana Tuhan tempatkan kita kan Raja tekstil Kita di tempat 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 Bisa menjadi raja-raja kecil Dan ketika diberkatin Bagian kita dalam menjadi Membagi berkat kepada orang lain Nah Memang ada beberapa orang Tuhan itu tidak pernah lihat Jumlah Berapa banyak Yang kita Berikan Atau kita tabur Kepada orang lain Tuhan lihat Dari Kesungguhan hati kita Ketulusan hati kita Nah Berbicara tentang jumlah Tuhan yang Tuhan lihat itu Dari Berapa banyak Dari yang kita milikin Yang kita persembahkan Kepada orang lain Ketika Tuhan Di dalam satu ibadah Dia melihat janda miskin Memberikan korban persembahan Yang lain Memberikan gede-gede Tapi janda miskin Memberikan dua peser Dan Tuhan ngomong Ini persembahan yang paling gede Kenapa Tuhan bilang Paling gede hanya dua peser loh Kenapa Ternyata itu Uang yang Paling Dia miliki Dipersembahkan semuanya Ingat gak Tentang Seorang perempuan Yang memberikan korban Satu tahun gaji Dari minyak Beliin minyak Dipersembahkan ke kaki Tuhan Itu kan persembahan yang Paling gede Itu satu tahun gaji loh Dipersembahkan Untuk minyakin kaki Yesus Sampai Yesus ngomong Dengan kejadian ini Engkau akan diingatkan Sampai hari ini kan terkenal itu Wanita Terus ada lagi Kita itu bisa memberikan Persembahan Kalau kita punya uang Satu miliar Kita memberikan Persembahan Sepuluh juta Seratus Juta itu kan kecil Bener gak Bahwa punya uang Sepuluh Seratus miliar Kita kasih Sepuluh miliar Itu kecil Tapi kalau kita punya uang Satu juta Terus kita Kasih persembahannya Itu sembilan ratus ribu Atau kita kasih makan Buat orang miskin Sembilan ratus ribu Yang seratus ribu Itu persembahan yang gede Yang dinilai besar Dan tidaknya itu dari Jumlah Yang kita berikan Dari total Yang paling berharga Tuhan itu memberikan Gini Kriterianya begini Berapa Yang persembahan Berharga Adalah persembahan Yang Terbesar Dari yang kita Memiliki Kalau itu Kita punya uang Sepuluh ribu Dan Lapan ribunya Kita persembahkan Itu persembahan Lebih gede loh Dibanding Orang yang memberikan Persembahan Sepuluh juta Tapi uangnya Satu miliar Itu persembahannya kecil Ngerti gak Jadi persembahan Yang terbesar Itu adalah Persembahan Dari Berapa banyak Yang kita miliki Kita kasih ke Tuhan Berapa banyak Baratah yang Paling berharga Berapa Barang yang Paling berharga Yang kita Persembahkan Di hadapan Tuhan Coba Perhatikan Masmur Masmur Nabur Dalam kondisi Menjucurkan Matanya Menabur Dalam kekurangan Bener gak Menabur Dalam kekurangan Itu Nilainya Lebih gede Di mata Tuhan Orang yang Berjalan maju Dengan menangis Maju aja Nangis Sambil menabur Penih Pasti pulang Dengan sorak-sorak Membawa berkas-berkasnya Artinya Tuhan Janjikan ada Kelimpahan Artinya Memberi Di saat Kita sendiri Pas-pasan Itu nilainya Gede sekali Nah Tuhan tuh Berkatin kita Memang Tuhan Berkatin kita Ini aku datang Untuk memberikan kamu Kehidupan kelimpahan Supaya kamu bisa Menikmatinya Dan dari setiap Rupiah yang kita terima Dari setiap Uang yang kita terima Berkat apapun Yang kita terima Itu Tuhan punya Maksud dan tujuan Tujuannya untuk Apa siapa Berbagi Kepada orang-orang Yang membutuhkan Berbaginya Tertama Orang dekat dulu Jangan Mau nyumbang ke Italia Karena Italia Lockdown Jangan menyumbang Ke Ethiopia Orang gak makan Jangan menumbang Ke negara-negara lain Perhatikan dulu Yang di sekitar kita Siapa itu Mungkin ada saudara Ada famili Kerabat yang Gak bisa makan Karena susah Atau segala Mungkin dibantu mereka Baru ke tetangga kanan kiri Jangan kita terlalu pelit Jangan pelit sekali Itu dulu saya Pelit sekali Sekarang saya menjadi Orang yang Senang Bahagiaan saya itu Kebahagiaan kita Kebahagiaan saya Sekarang adalah Berbagi kepada Orang-orang yang kekurangan Saya punya istri Saya sama istri Beberapa hari ini Akan Bukan pamer Bukan Segala macam Tapi saya mau Berbagi Saya mau berbagi Kepada beberapa orang Susah Sekalipun kita Gak hidup Kelimpaan banget Dalam kondisi begini Kan kalian tahu 2017-2018 Saya rugi Bisnis saya Rugi parah sekali Tapi dalam kondisi Saya mau berbagi Dan saya mau Tularkan Berbagi ini Kepada kalian Semuanya Untuk berbagi Kepada orang-orang susah Kadang kita gak perlu Bagi Bisa Ada beberapa bantuan Yang tiap bulan Kasih makan 3000 orang Kita gak perlu Kasih makan 3000 orang Kita mampunya berapa Dua orang Tiga orang Lima orang Yang bagilah Makan kepada mereka Kita pakai hikmat Membaginya Supaya apa Kita benar-benar Hidup kita Menjadi berkat Buat orang lain Jangan nanti Kalau kita udah bagi Minta foto Dipasang di Instagram Di Facebook Itu namanya Kita sendiri Punya upah Yang Tuhan Gak bakalan bagi upah itu Jadi kita harus Berbaginya Tulus Gak perlu Di posting Sana Pamer Sana Pamer Sini Kalau kita Memberi Tangan Kanan Tangan kiri Jangan sampai tahu Kalau memberi Tangan kiri Tangan kanan Jangan sampai tahu Jangan kita mencari Upah kepada orang dunia Oh aku udah nabur ini Loh Aku nabur ini Loh Gak usah Seperti yang Ibu Feni katakan tadi Dia sampai malu Ternyata orang lain Yang gak kenal Tuhan Menaburnya lebih gede sekali Kita jadi anak kenal Tuhan Jangan sampai kalah Lama orang dunia dong Kalau kita melihat Dan saya Kacongin pujian hebat Sama orang-orang Buddha Dan orang-orang Buddha suci Itu mereka Memberinya itu Luar biasa sekali Kepada orang-orang yang susahan Mereka menaburnya lebih hebat Daripada orang Kristen Orang Kristen harus belajar itu Kenapa mereka bisa Dan nyatanya Sampai hari ini Mereka diberkatin Tuhan Luar biasa Kita berharap Dalam kondisi susah ini Kita bisa berbagi Kepada orang lain Berbagi Tidak harus Nilai yang gede Berapa banyak Harta kita Yang paling berharga Apa yang paling berharga Buat kita Itu kita persembangan Itulah persembangan Yang paling besar Yang paling besar Gak 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 perlu Orang lain Nyumbang 300 ribu Sejuta Kita mampunya 20 ribu Mampunya 100 ribu Sumbangannya Seperti itu Kita bagi berkat Seperti itu Karena itu Persembangan Sudah berharga Nilai itu Tidak menentukan Persembangan kita Yang gede Buat apa Nyumbang sejuta Tapi kalau punya Uang semiliar Sejuta itu masih kecil Tapi kalau punya Uang 500 ribu Kita sumbang 100 ribu 200 ribu Itu persembangan Gede sekali loh Berapa persen Dari jumlah Harta yang kita milikin Ngerti gak Jadi orang yang Menyumbang sedikit Gak perlu tersinggung Atau yang kekurangan Gak perlu tersinggung Karena Tuhan Berikan mampuan Kepada kita Masing-masing Untuk berbagi Berbagi Kita berbagi Kepada orang lain Karena Alkitab Kan ngomong kan Alkitab ngomong Berarti kan Baik-baik janji Tuhan ini Ada orang Yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Menyebar harta Menyebar kaya Karena benih itu Sebenarnya Waktu kita menabur Itu sebenarnya Benih loh Yang kita tabur itu Apapun itu juga Mau uang Mau makanan Mau berkat Mau minuman Mau duit Mau baju Mau buku Itu benih Dan suatu hari Kita pasti akan tuai Ada orang yang Menyebar harta Tapi bertambah kaya Ada yang menghemat Secara luar biasa Pelit Kikir Kemana-mana Naik angkot Gak pernah mau beli mobil Katanya mobil mahal Ongkosnya mahal Pajaknya mahal Asuransinya mahal Terus bensinya mahal Perawatannya mahal Akhirnya udah gede Angkot Bukannya tambah kaya Mahal Tapi ada yang menghemat Secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Siapa banyak Memberi berkat Diberi kelimpahan Janji Tuhan Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ya sendiri akan diberi minum Itu hukum Hukumnya Tuhan Makanya gak usah Saya setuju sekali Dengan Ibu Feni itu Banyak orang memberikan Persembahan Berpikir begini Oh saya berkasih Perpuluhan ke gereja Nanti gereja itu Pendeta yang pakai Mobil bagus Siapa urusannya Kita gak ada urusan Bagian kita dalam Memberikan persepuluhan Gak usah mempertanyakan Tuhan kan Suruh kasih persepuluhan Ya stop sampai situ Jangan dipertanyakan Uangnya dipakai apa Dan gak mungkin dong Kita taruh uang di bank itu Kita taruh uang di bank Sama kita setor 100 juta gitu Terus Tanya sama banknya Ngomong begini Oh bang Uang itu Di 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 arahkan kemana ya Dikelola di mana ya Di arahkan kita Gak perlu ngomong Seperti itu kan Sama pihak banknya kan Jadi kita percaya Sama Tuhan Dan Tuhan sendiri Yang akan Atur begitu rupa Toh kalau Persembahan kita Atau sumbangan Kita atau bergad kita Diselemahkan oleh orang-orang tertentu Orang itu Yang akan berurusan Dengan Tuhan Bagian kita adalah Melakukan Yang menjadi Hak kita Selanjutnya Tuhan yang berurusan Dengan orang lain Banyak orang kepahitan Dengan memberikan Persembahan ke gereja Oh pendetanya Banyak pendeta pakai Mobil alpat Pakai Velfire Apa segala macem Terus jemaatnya miskin Ya Semua orang itu Punya porsi masing-masing Yang berbeda Kalau memang pendetanya Diberkati Ya apa boleh buat Tapi kalau pendetanya Jemaatnya melarat Karena hikmatnya gak jalan Ya Ya perlu belajar Sama orang-orang kaya Yang kita Kenapa kita nih Usaha gagal terus Miskin terus Kekurangan terus Ya kita mesti belajar Dari kesalahan itu Kalau perlu kita berguru Sama orang-orang yang lebih sukses Atau Yang lebih sukses Saya pun masih banyak belajar Dengan orang-orang yang lebih sukses Dari saya Banyak dengerin mereka ngomong Dengan dengerin ngajar mereka Supaya kita tidak menjadi Orang yang picik Kalau kita berpikir Kita harus tahu Wang itu kemana Kita menjadi picik loh orangnya Seperti kita main Makan vitamin C itu Vitamin C kan kita gak perlu tahu Vitamin C itu Jalan ke kaki Jalan ke jantung Jalan ke darah Jalan ke tangan Kita gak perlu tahu kan Bener gak Yang penting kita makan vitamin C Dan efeknya powerful Kita menjadi orang yang sehat Dan luar biasa Kalau kita memberi Kita tuh gak perlu tuntut Oh harus foto-foto Itu namanya pamer Kita gak perlu Dapat upah di dunia Kalau kita Memberi dan kita posting foto Pemberiannya Itu kan namanya pamer Kita mencari upah Penghormatan dari manusia Ya dari pihak Tuhan Yang pasti gak dapat upah lagi Saya harap Kita dalam kondisi Seperti ini Kita menjadi orang-orang yang Jeners Murah hati Berbagi Dan itu udah terbuktikan Di Sama orang-orang anggota Kul kita ini Anggota-anggota Gereja kita Mereka sudah berbagi Berkat Dan luar biasa Ternyata Ibu Feni punya hati yang luar biasa Ibu Lina Ibu Ivana Semuanya Yang terlibat luar biasa Jangan kita pelit Belajar berbagi Kuncinya Untuk kita diberkatin Semakin diberkatin Semakin diberkatin Semakin dibuka jalan Terobosan adalah kita Banyak Menabur berkat Banyak Memberi kepada orang-orang Yang lebih susah Karena Tuhan Tidak pernah memiutangin Ketika kita menabur Kepada orang susah Tuhan tidak pernah berhutang Tuhan selalu kembalikan Berlipat Kali ganda Stop kikir Orang kikir tidak masuk surga Stop pelit Itu bikin melarat Orang dunia punya pepatah Hemat pangkal Kaya Di kerajaan Allah Punya Punya Prinsip Menabur Pangkal kaya Haleluya Amen God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya